Kawasan Asia Tenggara yang diapit Samudera Pasifik dan Samudera India membuat wilayah ini banyak dikelilingi lautan Namun ada satu negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut yaitu Laos Secara resmi Laos dikenal dengan nama The Laos People's Democratic Republic Atau Republik Demokratik Rakyat Laos Laos berasal dari kata lansang yang artinya kerajaan jutaan gajah Negara dengan ibu kota Viantiane ini berdiri pada 2 Desember 1975 Yang membuat Laos merayakan hari kemerdekaannya setiap tanggal 2 Desember Dengan bentuk pemerintahan Republik Komunis Negara anggota ASEAN ini menganut sistem partai tunggal yaitu Partai Revolusioner Rakyat Laos Laos dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan Di antara negara anggota ASEAN Laos memiliki jumlah penduduk terkecil kedua setelah Brunei Hanya sekitar 6,5 juta jiwa yang menepati wilayah seluas 236.800 km persegi Pusat aktivitas penduduk negara ini ada di sekitar Sungai Mekong Menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut Negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut yaitu Laos Dikelilingi oleh daratan, wilayah Laos disebut sebagai The Land Locked Country Secara geografis, Laos di sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Myanmar Sebelah utara berbatasan dengan China dan Vietnam Sebelah timur dengan Vietnam dan di selatan ada negara Kamboja Tidak memiliki laut menjadi suatu kerugian bagi Laos karena tidak bisa terlibat perdagangan laut Penangkapan ikan atau kegiatan impor dan ekspor internasional Solusinya, pemerintah berupaya menjadikan Laos sebagai jembatan darat Yang menawarkan rute transportasi darat paling fleksibel antar negara tetangga Memiliki Pasukan Angkatan Laut Meski Tidak Ada Lautan Meski Tidak Ada Laut, negara ini memiliki Pasukan Angkatan Laut Sejak tahun 1975 yang merupakan sisa dari Angkatan Laut Kerajaan Laos Termasuk dalam 5 negara komunis terakhir di dunia Laos bersama dengan Republik Rakyat China atau RRC Vietnam, Kuba, dan Korea Utara adalah 5 negara komunis yang masih bertahan di dunia Sejak Uni Soviet jatuh pada tahun 1991 Laos masih menganut paham komunisme sambil berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan politik dunia yang tepat Laos mulai menerapkan komunisme di tahun 1975 Usai revolusi yang didukung Vietnam dan Uni Soviet Kemiskinan yang tinggi membuat negara ini menorong liberalisasi ekonomi Dengan mengizinkan hak kepemilikan pribadi di sejumlah sektor pada tahun 1986 Meski hingga kini, sekitar 77% populasi Laos masih hidup di bawah garis kemiskinan Itulah beberapa keunikan Laos Negara di Asia Tenggara yang tidak mempunyai laun Walaupun begitu Jangan khawatir Masih banyak hal menarik lainnya yang bisa Kamu temukan disini Terima kasih telah menonton!